5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 8 Keselamatan di rumah dan perjalanan Sub tema 1 Aturan keselamatan di rumah, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik, Udin dan teman-temannya sedang bermain di halaman rumah Mereka bermain gerakan dasar memutar Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah Keadaan halaman rumah pun perlu diperhatikan loh ketika bermain Oleh karena itu halaman rumah harus bersih dan tidak licin Halaman rumah yang kotor harus segera dibersihkan adik-adik Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu Hal ini berguna untuk keselamatan kita saat bermain Jadi adik-adik kalau kalian bermain di halaman rumah kalian Kalian harus melihat nih apakah halaman rumah kalian itu bersih atau kotor Kalau kotor ya harus dibersihkan adik-adik Karena itu untuk keselamatan kita saat bermain Adik-adik disini ada percakapan Siti dan teman-temannya Yuk kita baca bersama Halaman ini masih kotor dan tergenang air Kita harus membersihkan dan mengeringkannya Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Tanya Siti Lalu Udin menjawab Betul halaman ini harus bersih dan kering Agar tidak licin Bagaimana kalau kita gunakan alat pelkaret untuk mengalirkan airnya? Ini kata Udin ya adik-adik ya Ide yang bagus Di mana kita mendapatkan alat pelkaret Siapa yang punya? Tanya Dayu Di rumahku mungkin ada Biar aku ambil sebentar ya Mudah-mudahan ada Kata Beni Nah ini tadi ya percakapan Siti dan teman-temannya Sebelum mereka bermain mereka membersihkan halamannya Adik-adik yang hebat Dari bacaan tadi nih adik-adik Dari percakapan tadi Apa isi percakapan Udin dan teman-temannya? Nah isi percakapan Udin dan teman-temannya adalah tentang membersihkan halaman Halaman yang masih kotor dan tergenang air harus dibersihkan Lalu adik-adik Mengapa ya tempat bermain itu harus bersih dan kering? Nah tempat bermain itu harus bersih dan kering Agar aman untuk kita bermain Jadi tujuannya untuk keselamatan kita saat bermain Adik-adik yang hebat Apakah tindakan Udin dan teman-teman tadi sudah benar? Ya tindakan Udin dan teman-teman tadi sudah benar Karena mereka membersihkan halaman yang menjadi tempat bermain Jadi perlu kalian tiru ya Ketika kalian bermain amati dulu Apakah tempat bermain kalian itu bersih ya Dan terhindar ya dari gendangan air Dari batu kerikil dan lain sebagainya Nah bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut ini dengan benar adik-adik Di sini ada kalimat tanya yang diucapkan oleh Udin dan teman-temannya tadi Yang pertama bagaimana ya cara kita mengeringkannya Yang kedua bagaimana kalau kita gunakan alat pelkaret untuk mengalirkan airnya Yang ketiga di mana kita mendapatkan alat pelkaret Lalu yang keempat siapa yang punya Nah di sini ya adik-adik ya itu adalah kalimat tanya Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat tanya Kalimat tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu adik-adik Di setiap akhir kalimat tanya itu selalu dibubuhkan tanda tanya ketika kita menulisnya Kita dapat menggunakan kata tanya siapa Di mana, bagaimana, kapan, berapa, mengapa, apa Nah itu adalah contoh-contoh kata tanya adik-adik Jadi di sini ya kata tanya adalah bagaimana, di mana, siapa Kalau bagaimana itu biasanya menanyakan cara Di mana itu menanyakan tempat, siapa itu menanyakan orang, nama orang adik-adik Nah perhatikan gambar berikut ini adik-adik Tuliskan pertanyaan-pertanyaan dengan isi dari gambar tersebut Misalnya nih adik-adik ya tuliskan nih dengan menggunakan kata tanya apa Mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana Contoh dari Kak Citra nih adik-adik dari gambar itu ya Apa yang terjadi pada anak laki-laki itu menggunakan kata tanya apa Lalu mengapa dia bisa terjatuh Siapa yang melihat dia terjatuh Di mana dia terjatuh Bagaimana reaksi temannya setelah dia terjatuh Ini adalah contoh kalimat tanya berdasarkan gambar ini Adik-adik bisa kok membuat kalimat tanya yang berbeda dari punya Kak Citra Pastinya harus menggunakan kata tanya yang ada Nah adik-adik yang hebat Udin dan teman-teman itu bermain gerakan menekuk Gerakan menekuk itu banyak bentuknya adik-adik Perhatikan gerak dasar menekuk berikut ini Gerak menekuk lutut itu bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha kita Selain itu berguna juga untuk kelenturan kaki Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut adik-adik Ada gerak setengah jongkok Jadi lututnya itu setengah jongkok adik-adik Lalu yang kedua ada gerakan jongkok penuh Kita kembali dulu Ada gerakan jongkok penuh Gerakan menekuk lutut itu dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain Kita dapat bermain yang namanya kucing jongkok adik-adik Bermain kucing jongkok itu dapat dilakukan di air dan di darat Nah adik-adik bagaimana sih bermain kucing jongkok itu Nah ini ya ini adalah gambar permainan kucing jongkok di darat Dan bermain kucing jongkok di air Nah caranya bagaimana bermain kucing jongkok itu Nah ini adik-adik Cara bermain kucing jongkok di air itu tentukan dulu area bermainnya Dengan membuat garis pembatas lokasi bermain Lalu buatlah garis melingkar Seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok Setiap kelompok harus menentukan seorang yang menjadi kucing Nah kucing itu harus berada di tengah kelompok Siswa yang lain akan dikejar oleh kucing Apabila dikejar sang kucing Siswa yang lain itu bisa jongkok adik-adik Nah apabila tidak sempat melakukan jongkok Siswa yang dikejar dan tertangkap itu menjadi kucing Ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran Yang dinyatakan seolah-olah itu genangan air Nah ketika berada di atas lingkaran Siswa harus berlari seolah-olah itu berlari di atas air Itu permainan kucing jongkok di darat Lalu cara bermain kucing jongkok di air bagaimana? Nah begini teman kalian dalam beberapa kelompok Setiap kelompok sama menentukan anak yang menjadi kucing Kucing harus berada di tengah kelompok Dan kucing mengejar siswa yang lainnya Nah siswa yang dikejar itu bisa jongkok ya Atau bisa duduk jongkok Apabila tidak sempat melakukan jongkok dan tertangkap Maka siswa itu yang akhirnya menjadi kucing Nah ketika berlari harus berhati-hati Karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri Jadi kalian kalau bermain di air juga harus hati-hati adik-adik Itu tadi ya bermain kucing jongkok di darat dan di air Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga Walaupun berbeda suku bangsa Udin dan teman-teman itu berolahraga dengan rukun Hidup rukun itu mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman adik-adik Jadi dalam bermain ya kita harus tetap rukun ya adik-adik Nah tuliskan nih contoh kegiatan olahraga Yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman Adik-adik kalian bisa tuliskan kegiatan olahraga Yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman Dalam bentuk tabel seperti ini Contohnya bermain kucing jongkok Bermain bola kasti Lalu sepak bola Bermain basket Dan lain sebagainya Adik-adik yang hebat ceritakan Salah satu olahraga yang pernah kamu lakukan bersama teman kalian nih Contohnya misalnya adik-adik pernah bermain sepak bola bersama teman Lalu kalian tuliskan ceritanya Aku dan teman-teman pernah bermain sepak bola bersama Kami membagi dalam dua tim yaitu tim merah dan tim biru Aku berada di tim biru Kami bermain dengan sportif dan rukun Skor akhirnya 1-2 Untuk kemenangan tim biru Kami yang menang tidak sombong Dan teman kami yang kalah juga tidak marah Ini contoh cerita ketika bermain bersama teman Kalian bisa membuatkan cerita yang lain Yang sesuai dengan pengalaman kalian saat bermain bersama teman Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 Sub tema 1 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax